selamat pagi semua semoga aktivitas kita hari ini lancar-lancar hari ini bercepatan dengan hari jumat hari kelima setelah aplikasi biovlog lihat wow ini biovlog sudah jadi ini dan yang ketiga ini terlihat ini hari kelima aplikasi ini juga hari kelima dan ini juga hari kelima ada beberapa informasi dari teman-teman mengatakan bahwa biasanya volume vlog itu terjadi mencapai 10 ml per 1 liter itu 10 hari sampai 12 hari namun yang terjadi pada yang pada aplikasi yang saya lakukan ini adalah kita lihat ya disini saya ambil di member pertama itu dengan aplikasi sin rasio 15 namun dosis kapur lebih rendah dibanding yang ini dan yang ketiga disini kita lihat ini 1000 liter 1000 mili kita lihat vlognya yuk kita ke arah yang lebih terang disini vlognya sudah mencapai 20 ya disini volume vlognya sudah mencapai 20 terlihat P20 itu pada saat 5 hari setelah aplikasi karena disini saya tidak mempunyai strip test untuk amoniak nitrat dan nitrit dan juga alat pihak saya juga tidak ada jadi disini saya hanya ukur kepadatan vlog yaitu pada hari kelima sudah mencapai 20 mili per 1 liter vlognya wow ini saya mengambilnya dari sini tadi ya cukup sekian semoga bermanfaat dengan volume vlog seperti ini sebenarnya sudah bisa dilakukan penebaran ikan nila atau ikan lele disini saya menggunakan air tawar oke baiklah sekian dan terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati